Kincuan merasa bahwa segalanya menjadi semakin aneh. Penampilan langjing terlalu mendominasi yang mengejutkan Kincuan. Gerbang suci Langyuan tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu jika dia begitu mendominasi. Tiba-tiba, Kincuan melihat ke arah langkuan yang berada di pelukan langjing. Dengan satu pandangan, tubuh Kincuan bergetar. Langkuan tidak mati dan sedang pulih. Tidak hanya itu, dia juga bisa melihat tulang di tubuhnya perlahan berubah menjadi emas keunguan. Selain itu, ada aura iblis samar yang tampak seperti energi kematian. Ini membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah gerbang suci Langyuan ini? Kincuan mengingat apa yang dikatakan langjing sebelumnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ini adalah warisan. Dia merasa ada yang tidak beres tetapi Kincuan tidak tahu apa yang salah. Wanita bernama Yansi itu benar-benar mengikuti mereka dan langjing tidak mengatakan apa-apa. Kincuan adalah tabib dewa dan bisa mengobati luka Langkuan. Tapi sekarang dia melihat tubuh Langkuan pulih dengan kecepatan yang menakutkan dan langjing memberinya perasaan tidak enak. Dia tidak tahu apa yang salah. Oleh karena itu, Kincuan tidak melakukan apapun dan tidak bertindak gegabuh. Setelah itu, seluruh kota Langyuan tampak sangat tertekan. Langkuan memulihkan diri sementara Kincuan berlatih di pagi hari. Selanjutnya, dia mempelajari beberapa hal aneh dan mengembangkan dao agung. Hari-hari berlalu satu demi satu. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Langkuan telah pulih dan Yansi dan langkuan tampaknya telah berdamai. Kekuatan langkuan yang pulih sangat menakutkan. Dalam setengah bulan, dia pergi dari tingkat rendah alam sage ke tingkat pertama alam maha kuasa. Tingkat kemajuan ini sangat menakutkan. Itu benar-benar tak terbayangkan. Warisan itu pasti sukses dan konstitusinya telah berubah. Sekarang, Kincuan yakin itu bukan aura iblis tapi energi kematian. Kincuan, mengapa sister Langyuan tidak ikut denganmu? Langkuan bertanya dengan santai sambil minum dengan Kincuan. Hati Kincuan sedikit terguncang. Jika itu di masa lalu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi mengapa Kincuan menyelidiki keberadaan Langkuan sekarang? Lebih jauh lagi, itu adalah kebangkitan warisan yang aneh. Yang terpenting, Kincuan secara tidak sengaja telah melihat jejak perjuangan yang disembunyikan dengan sangat baik oleh Langkuan. Aku tidak memintanya untuk datang. Terlalu jauh. Ini akan memakan waktu lama, kata Kincuan sambil tersenyum. Oh ya, kamu di mana? Aku punya sesuatu untuk diberikan kepada sister Langyuan. Ini dari orang tuanya, kata Langkuan. Kincuan tersenyum. Di alam biasa. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi dia juga tidak menjawab. Dia sekarang yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Dia sebelumnya mengungkapkan hubungannya dengan Langyuan, dan dia mempercayai Langjing dan keluarganya. Tapi sekarang, Kincuan sepertinya salah. Langjing curiga, dan sekarang Langkuan juga curiga. Apakah semua yang terjadi hanya untuk mengaktifkan warisan Langkuan? Bahkan Yan Si dan keluarga Yan semuanya berakting. Jika itu masalahnya, itu baik-baik saja. Namun yang membuat Kincuan gelisah adalah Kincuan merasa pemenjaraan Langji ada hubungannya dengan Langjing. Dan bagaimana Langyuan menerima surat itu? Tapi Kincuan tidak bisa bertanya sekarang. Langkuan sedikit mengernyit. Mengapa gadis ini pergi sejauh ini? Terlalu jauh untuk mencarinya di alam biasa. Ada apa? Serahkan padaku. Aku bisa membawanya, kata Kincuan sambil tersenyum. Kakak Kin, bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi paman keduaku secara khusus menginstruksikanku untuk menyerahkannya kepada Langyuan secara pribadi, kata Langkuan. Tidak apa-apa, Kincuan tersenyum. Kincuan berkata bahwa ada tempat di alam biasa yang sangat terpencil. Bahkan jika Langyuan benar-benar pergi mencarinya, pada saat dia menemukannya, mungkin perlu satu atau dua tahun baginya untuk kembali. Pil hati roh. Ini adalah pil yang dibuat oleh Kincuan di masa lalu, tetapi terkadang tidak dapat diandalkan. Namun, dia telah menggunakannya hidup dan mati. Spirit Heart Pil juga dikenal sebagai opening apertures exquisite pil. Pil semacam ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan misterius. Misalnya, Heart of Seven Ingenuity yang legendaris adalah fisik yang sangat menakutkan dan kuat. Pil Spirit Heart digunakan untuk membuka tujuh lubang, yang tidak bisa dibuka oleh orang biasa. Mata Dewa Emas Kincuan dan Raungan Buddha dianggap telah membuka satu celah. Namun, kedua kemampuan ini dibuka karena mata Dewa Emas dan Raungan Buddha. Tapi setelah memakan Spirit Heart Pil, mereka menjadi lebih kuat, tapi dia belum membuka kemampuan lainnya. Memikirkannya hari ini, Kincuan telah menggunakannya. Dia tidak punya banyak harapan. Tetapi setelah beberapa menit, telinga Kincuan sedikit bergetar, dan kemudian seluruh dunia tampak berantakan. Sepertinya ada banyak serangga yang berterbangan di sekitar telinganya, dan ada banyak orang yang berbicara, sangat berantakan. Tapi dengan sangat cepat, Kincuan tersenyum. Ini adalah pembukaan lubang telinga. Membuka-bukaan telinga tidak hanya meningkatkan pendengaran seseorang, bahkan bisa mendengar suara monster. Tentu saja, ini tergantung pada luasnya bukaan telinga. Juga, setelah membuka-bukaan telinga, dikatakan bahwa seseorang dapat mengolah teknik diting divine yang legendaris dan mendengarkan suara dari dunia lain. Namun, ini hanya ada di legenda. Untuk mengolahnya, seseorang harus menemukan teknik diting divine. Kincuan baru saja membuka-bukaan telinganya dan mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Mendengar ini, Kincuan tertegun. Ayah, apakah Lang Yuan itu benar-benar penting? Ini adalah suara Lang Kuan. Ini adalah orang yang diinginkan orang suci. Saat itu, orang suci bertarung dengannya untuk ibu Lang Yuan dan gagal. Lang Yuan terlalu mirip ibunya, jadi orang suci itu menginginkan Lang Yuan dan ingin membunuhnya. Ini adalah suara Lang Jing. Kincuan tertegun. Dia hanya mencurigainya, tetapi sekarang tampaknya Lang Jing berkolusi dengan orang suci itu. Lang Yuan, ini paman ketiga yang kamu percayai, harapan keluarga Lang. Kincuan menghela nafas lega. Untungnya, belum terlambat. Untungnya, dia tidak membawa serta Lang Yuan. Dia akan meluangkan waktu untuk kembali dan membicarakan hal ini dengannya. Kincuan ini tidak sederhana, tetapi jika kita ingin menemukan Lang Yuan, kita harus melewatinya. Kamu harus memikirkan cara untuk mengetahui keberadaan Lang Yuan, kata Lang Jing. Dia bilang dia ada di alam fana, kata Lang Kuan. Cari tahu lokasi yang tepat dan gunakan susunan teleportasi tingkat raja, kata Lang Jing. Kita juga tidak bisa berteleportasi kembali. Ini akan memakan waktu setidaknya satu tahun, kata Lang Kuan. Satu tahun tidaklah lama, tapi kita harus menemukan lokasi yang tepat. Jangan bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Anak itu tidak mudah dihadapi, kata Lang Jing. Ya, ayah. Baiklah, kamu telah membangunkan warisan roh mati, tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Ayah masih menunggumu untuk menjadi kepala gerbang suci. Lang Jing berkata dengan gembira. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakanmu. Oke. Kuan menghela nafas. Di dunia ini, demi keuntungan, bahkan saudara-saudara akan saling bertarung dan berkomplot satu sama lain. Tiba-tiba, Kincuan merasa sangat lelah. Kemana dia harus pergi sekarang? Kemana dia harus pergi? Haruskah dia tinggal di sini? Kakak Kin, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Langkuan berjalan ke sisi Kincuan dan tersenyum. 1412. Meskipun Kincuan benar-benar ingin membunuh orang ini, dia harus tetap tersenyum dan berpura-pura sopan. Tidak banyak, hanya saja aku sudah lama keluar dan aku merasa sangat kesepian. Kincuan berkata dengan santai. Itu benar, tapi kamu adalah laki-laki sister Lang Yuan, jadi ini adalah rumahmu dan kita adalah keluarga. Langkuan berkata dengan serius. Sekarang, Kincuan menyadari bahwa orang ini juga ahli dalam penyamaran. Jika dia tidak mendengar percakapannya dengan ayahnya, dia tidak akan tahu. Terima kasih, kakak. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Ayo, ayo minum. Kami semua di sini menunggumu. Keduanya dengan penuh semangat menarik Kincuan untuk minum. Minumannya sangat meriah dan semua orang tampak sangat bersemangat, memanggang Kincuan tanpa henti. Selain itu, itu adalah alkohol terkuat yang pernah mereka minum, jenis yang bisa membuat seorang seniman bela diri mabuk. Adik laki-laki, beritahu kami bagaimana kamu dan kakak Lang Yuan bertemu. Langkuan berkata, sedikit mabuk. Ya, ya, kami juga sangat penasaran. Kincuan juga melihat sekeliling seperti sedang mabuk dan mulai berbicara tentang bagaimana dia bertemu Lang Yuan. Tentu saja, itu semua palsu. Ini karena Kincuan tahu bahwa mereka menanyakan keberadaan Lang Yuan karena mereka bisa mengetahui dari tempat mereka bertemu. Tentu saja, itu mungkin tidak akurat tetapi masih bisa digunakan sebagai referensi. Mari kita bicara tentang di mana kita biasanya tinggal dan kapan kita bisa pergi ke tempatmu untuk bermain. Mari kita bicara tentang apa yang menyenangkan tentang tempat Anda. Tempat menyenangkan macam apa itu. Ceritakan secara detail, mungkin suatu hari saya akan pergi ke sana dan bermain di sana juga. Akhirnya, Kincuan dibawa kembali ke kediamannya. Langkuan, sebaliknya, berjalan ke halaman ayahnya sambil tersenyum. Pada saat ini, Kincuan membuka lubang telinganya lagi. Meskipun menghabiskan banyak energi mental, itu masih merupakan jenis seni ilahi. Itu hanya bisa dianggap sebagai divine art minor, sangat kecil dan dari alam rendah. Pembatasan jarak sangat ketat tetapi sangat cocok baginya untuk mendengarkan percakapan antara Lang Jing dan ayahnya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Ayah, aku sudah tahu di mana Lang Yuan berada. Langkuan berkata kepada Lang Jing. Oh, apakah ini akurat? Tanya Lang Jing. Lebih tepatnya, kami membuatnya mabuk dan bertanya bagaimana dia bertemu Lang Yuan, di mana mereka berdua tinggal, apa yang menyenangkan di mana kalian tinggal, apa yang terkenal, atau orang-orang hebat apa yang ada di sana. Jika itu masalahnya, itu seharusnya akurat. Namun, alam fana sangat jauh. Bagaimana dengan ini? kamu membiarkan Sanye dan yang lainnya pergi bersama. Bahkan jika mereka harus menangkap Lang Yuan, mereka harus menangkapnya kembali, kata Lang Jing. Iya. Kincuan berbaring di tempat tidur dengan ekspresi jelek. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jika ayah dan anak itu tidak membuka lubang telinga mereka, Kincuan tidak akan berpikir bahwa mereka adalah orang-orang seperti itu. Meskipun sebelumnya agak aneh, sulit untuk curiga. Kincuan tahu bahwa beberapa orang telah menggunakan arai teleportasi tingkat raja untuk pergi. Namun, itu akan menjadi satu tahun atau bahkan lebih lama sebelum dia kembali. Setelah sebulan, Kincuan sudah akrab dengan tempat ini. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan berjalan-jalan. Sebelumnya, dia merasa keluarga Lang akan mengawasinya. Sebenarnya, hanya itu. Sekarang, mereka tidak akan membiarkan Kincuan pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang mengikuti Kincuan. Mereka bahkan mengabaikan Kincuan. Kincuan, di sisi lain, diam-diam menggunakan teknik pelarian gerbang surgawi untuk kembali ke Gunung Suci. Lang Yuan melihat Kincuan berjalan sambil tersenyum. Kincuan, di sisi lain, tanpa malu-malu menarik tangannya dan berjalan menuju kamar. Setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan, gadis kecil itu telah tumbuh sedikit. Seorang anak dapat melihat perbedaannya dalam tiga hari. Dia energi setiap hari. Iya, iya, iya. Gadis kecil yang tidak tahu bagaimana berbicara itu sangat imut. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menggaruk wajah Kincuan. Perasaan itu indah tak terlukiskan. Ada juga tawar renyah yang datang dari waktu ke waktu. Kincuan benar-benar merasa bahwa momen ini adalah yang terbaik. Tidak ada kotoran dan dia sangat murni. Memeluknya terasa luar biasa. Itu indah, indah tak terlukiskan. Dia adalah yang paling tidak mementingkan diri sendiri terhadapnya. Dia benar-benar tanpa pamrih, berbeda dari wanita lain. Dia hanya benar-benar tidak mementingkan diri sendiri terhadap putrinya. Ini adalah sifatnya. Mu Yuwu memandang Kincuan. Melihat Kincuan menyukai putrinya, dia lebih bahagia dari apapun. Secara alami, dia tidak akan cemburu karena Kincuan memperlakukan putrinya lebih baik darinya. Yuaner, aku sudah bergabung dengan gerbang suci Lang Yuan, kata Kincuan. Lang Yuan tersenyum. Oh, paman ketigaku tidak buruk, kan? Dia memperlakukanmu dengan baik. Oh benar, apakah dia tahu tentang hubungan kita? Kincuan terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia mempercayai paman ketiganya, tetapi apakah dia bisa menerimanya? Ada apa, Kincuan? Hati Lang Yuan tenggelam. Kincuan tersenyum pahit. Jika saya mengatakan bahwa paman ketiga Anda bukan orang yang baik, apakah Anda akan mempercayai saya? Aku percaya padamu, aku paling percaya padamu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali kamu. Lang Yuan berkata dengan serius. Bagaimana jika aku berbohong padamu? Kata Kincuan. Itu benar, di duniaku, itulah kebenaran, kebenaran. Lang Yuan berkata dengan lembut. Kincuan meraih tangannya dan menariknya ke pelukannya, membiarkannya duduk di pelukannya. Dengan batu giok lembut di pelukannya, jantung Kincuan berdebar kencang. Melihat wajah cantik itu, dan sepasang mata indah yang telah dicuci bersih dan tampak acuh-ta'acuh terhadap kemakmuran dunia, selalu begitu tenang, wanita seperti itu membuat Kincuan merasakan pencapaian. Meskipun dia tenang, dia masih manusia. Manusia memiliki emosi dan emosi. Yang paling dia hargai adalah cinta keluarga. Yuan R, kamu telah ditipu. Lang Jing dan putranya telah merayu putra suci. Untungnya, kamu tidak pergi ke kota Lang Yuan. Mereka bersiap untuk mengirimmu ke putra suci. Kincuan berkata dengan tenang. Lang Yuan memandang Kincuan dan membeku. Kincuan tersenyum pahit saat dia menatapnya dan memeluknya erat-erat. Sayang, kamu masih memilikiku. Aku akan menyelamatkan orang tuamu. Percayalah padaku. Kincuan berkata dengan lembut, berulang kali. Orang harus tahu bahwa Lang Jing adalah harapan Lang Yuan. Lang Jing juga seorang jenius dari keluarga Lang. Selain itu, dia memiliki hubungan saudara yang dalam dengan ayah Lang Yuan. Oleh karena itu, semua harapan Lang Yuan ada pada Lang Jing. Lang Yuan kembali sadar dan menatap Kincuan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memeluk Kincuan dengan erat. Kincuan, Lang Yuan berkata dengan lembut. Mem, ada apa sayang? Kincuan tersenyum. Bisakah kau tidak menyebutku menjijikan? Lang Yuan tersipu dan memelototinya. Bukankah itu bagus? Kincuan bertanya. Itu membuatku merasa kedinginan. Lang Yuan tersenyum. Kalau begitu, haruskah kita memanggilnya bayi kecil? Kincuan bertanya dengan serius. Panggil saja aku sayang. Lang Yuan terdiam. Kali ini, Kincuan hanya tinggal sehari. Kincuan kembali. Dia tidak bisa membiarkan Lang Jing mengetahui bahwa dia menghilang terlalu lama. Setelah dia kembali, dia menghilang selama dua hari lagi. Melihat Kincuan kembali, Lang Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum melihat saudara Kincuan. Dalam dua hari. Itu pendapatmu tentang aku. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Kata Kincuan. 1413. Kincuan mengetahui rencana pihak lain, jadi mudah baginya untuk menghadapinya. Saudaraku yang baik, ayo pergi dan minum. Tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Kata Lang Kuan. Kincuan tersenyum. Suatu hari, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Kincuan menolak. Bukannya dia takut ketahuan, tetapi tidak perlu melakukannya. Baiklah, lain hari kalau begitu. Lang Kuan menganggup dan pergi. Kincuan ingin berkultivasi. Gerbang Suci Lang Yuan adalah sekte besar, jadi dia ingin melihat pavilion teknik tersembunyi. Dia adalah murid gerbang suci, jadi dia bisa masuk secara alami. Namun, dia dihentikan oleh sesepuh yang bertanggung jawab. Ini adalah pavilion teknik tersembunyi. Kamu tidak dihentikan masuk. Kata Tetua. Kincuan tertegun. Bahkan murid gerbang suci pun tidak. Murid gerbang suci bisa masuk, tetapi mereka harus menunjukkan token mereka. Jika tidak, mereka tidak dihentikan masuk. Kata Tetua. Di mana saya bisa menemukan tokennya? Kincuan bertanya. Entahlah, aku hanya mengenali tokennya, bukan orangnya. Kincuan hanya bisa kembali dan mencari Lang Jing. Paman ketiga. En, Kincuan, kamu di sini. Duduk, minum teh dengan Paman ketiga. Lang Jing tersenyum dan mengundang Kincuan untuk duduk. Dia mengeluarkan cangkir teh dan mengisinya hingga 70% penuh. Ayo, coba tehku. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Lang Jing tersenyum. Lembut, halus, dan hangat. Untuk sesaat, Kincuan bahkan bertanya-tanya apakah dia telah mengenali orang yang salah. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang seperti itu. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mungkin salah. Seperti kata pepatah, Anda mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Bukan berarti orang jahat harus berpenampilan garang dan tidak bertingkah seperti orang normal. Faktanya, orang baik dan orang jahat adalah orang normal hampir sepanjang waktu. Mereka hanya akan memilih untuk melakukan hal-hal baik atau buruk sesekali. Lang Jing adalah orang jahat, tetapi orang jahat sebenarnya adalah orang yang cakep dengan karisma. Ketika Lang Jing muncul dan membunuh Lintian untuk langkuan, dia adalah ayah yang baik. Mengesampingkan segalanya, dari percakapan antara ayah dan anak, Lang Jing memperlakukan langkuan dengan sangat baik. Ini normal. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya, apalagi manusia. Kincuan tersenyum saat dia duduk dan minum perlahan, hem, lumayan. Wangi, jauh meremajakan. Haha, ini dibuat dari pucuk pohon teh kayu roh gunung Lingyuan. Jika kamu suka, kamu bisa sering datang ke sini. Lang Jing tertawa. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini terlalu merepotkan paman ketiga, kata Kincuan. Tidak sama sekali, kamu tidak perlu terlalu sopan dengan paman ketiga. Kami adalah keluarga. Lang Jing tersenyum. Kincuan, Lang Jing sedikit mengernyit dan berkata, ada apa? Paman ketiga. Apa pendapatmu tentang orang baik dan orang jahat? Lang Jing bertanya. Orang baik berbuat baik, orang jahat berbuat jahat. Kincuan tidak tahu mengapa Lang Jing membicarakan hal ini dengannya, tapi dia tetap menjawab. Bagaimana jika kita menambahkan manfaat berbuat baik dan berbuat jahat? Lang Jing bertanya. Tidak peduli apa alasannya, berbuat baik adalah berbuat baik, dan berbuat jahat adalah berbuat jahat. Ini tidak bertentangan. Dao surgawi itu adil. Sebenarnya, mereka yang telah baik selama sembilan atau sepuluh generasi tidak akan berada di kerugian. Semuanya tidak bisa hanya satu sisi. Ini seperti keuntungan dan kerugian. Semakin banyak Anda mendapatkan, semakin banyak Anda kehilangan. Kincuan memikirkannya dan berkata, dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia takut itu akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Sama seperti Lang Jing, bahkan jika dia menjadi kepala gerbang suci pada akhirnya, dia kehilangan kekerabatannya, saudara laki-laki kedua, dan keluarga saudara laki-laki kedua. Hal-hal garis keturunan ini tidak dapat diukur dengan faktor eksternal. Keuntungan dan kerugian tergantung pada standar masing-masing orang. Lang Jing memikirkannya, kamu benar, kamu belum tua, tapi kamu banyak berpikir. Tidak heran kalau gadis Lang Yuan menyukaimu. Saya keluar lebih awal, dan saya tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya pikir saya orang yang baik, dan saya suka berteman dengan orang-orang baik. Kincuan tersenyum pada Lang Jing. Mata jernih dan temperamen alami Lang Jing membuat Lang Jing sedikit menyukainya. Senang rasanya memiliki keponakan seperti dia. Saat ini, dia merasa semua keponakannya lebih rendah darinya. Oh iya, kenapa kamu punya waktu untuk mencari paman ketiga? Lang Jing tersenyum. Saya ingin pergi ke pavilion teknik tersembunyi, tetapi saya dihentikan. Mengapa saya perlu token? Saya di sini untuk mendapatkan satu dari paman ketiga. Kata Kincuan. Aku lupa tentang pavilion teknik tersembunyi. Sebenarnya disegel. Kata Lang Jing. Tertutup. Paman ketiga, kamu adalah kepalanya. Bukankah terserah anda untuk menyegelnya? Kincuan bertanya. Apakah kamu tahu sekte utama gerbang suci? Lang Jing bertanya. Ya, aku pernah mendengarnya. Ada orang suci di sekte utama gerbang suci, dan dia adalah kepala sekte masa depan. Dia memiliki dendam dengan keluarga Lang Yuan saya, dan kami ditekan. Pavilion teknik tersembunyi ini disegel olehnya. Kata Lang Jing. Jika itu di masa lalu, Kincuan pasti akan mempercayainya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak percaya. Hubungan antara Lang Jing dan orang suci itu jelas tidak biasa. Kincuan tertekan. Dia ingin pergi ke pavilion teknik tersembunyi untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuknya, tetapi dia tidak bisa. Karena dia tidak bisa, Kincuan meminum dua cangkir teh dan pergi. Melihat sosok Kincuan menghilang, senyuman muncul di wajah Lang Jing. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Ketika aku menemukan Lang Yuan, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lang Jing berkata dengan lembut. Kincuan, yang sedang berjalan keluar, gemetar. Dia mendengarnya, dan matanya melihat ke depan. Aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Karena dia tidak bisa memasuki pavilion teknik tersembunyi, Kincuan mencibir. Karena dia tidak bisa masuk secara terbuka, dia tidak keberatan menyelinap masuk. Faktanya, Kincuan bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan pavilion teknik tersembunyi. Mengendarai beruang naga emas bumi besar, dia memasuki pavilion teknik tersembunyi dari bawah tanah. Ada batasan pada pavilion teknik tersembunyi, tetapi ini adalah masalah kecil bagi Kincuan. Oleh karena itu, dia dengan mudah melewati dan memasuki pavilion teknik tersembunyi. Ada orang-orang di pavilion teknik tersembunyi. Kincuan melihat bahwa Langkuan dan yang lainnya sebenarnya sedang melihat teknik kultivasi dan teknik pertempuran. Melihat ini, Kincuan semakin tidak senang. Dia tidak diizinkan masuk, tetapi orang-orang ini dapat melihat apapun yang mereka inginkan. Kincuan tahu bahwa terlalu sulit untuk menemukan teknik kultivasi super dari sini. Kecuali jika dia mengambil sisa makanan, barang bagus tidak akan ada di pavilion teknik tersembunyi, terutama di pavilion teknik tersembunyi dari sekte yang menurun. Alasan utama Kincuan ingin belajar adalah karena dia melihat pembunuhan hantu abadi langjing. Alasan lain yang ingin dia pelajari adalah karena Kincuan memiliki kemampuan pantom klone. Kincuan merasa bahwa klon pantom adalah dasar dari pembunuhan pantom abadi. Jika dia belajar membunuh pantom abadi sekarang, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Kincuan memiliki kemampuan mata dewa emas, jadi mudah baginya untuk menemukan sesuatu. Setelah mencari, Kincuan benar-benar menemukannya. Itu adalah salinan tulisan tangan, dan ditempatkan di sudut. Binatang harta karun, tikus berlian, segera membawanya kembali ke Kincuan. Paviliun teknik tersembunyi sangat besar dan sangat sunyi. Kincuan duduk di sudut terpencil. Hantu-hantu abadi. Meski ditulis tangan, kata-katanya sangat tajam. Dia melemparkannya ke Sumeru Master Seat dan bersiap untuk mempelajarinya perlahan saat dia kembali. Adapun apakah itu akan menarik perhatian, dia tidak peduli. Saat Kincuan hendak pergi, mata dewa emas secara tidak sengaja menyapu manual di tangan langkuan, dan dia tertegun. Buku Necromancy, 1414. Buku Roh Kematian. Kincuan mengingat kata-kata Langjing. Dia berkata bahwa langkuan telah memperoleh warisan roh kematian. Dia melihat bagian yang dilihat langkuan. Itu adalah metode dan teknik untuk menumbuhkan jari kematian. Hanya dengan melihatnya, Kincuan mengerutkan kening, karena jari kematian ini sangat ganas. Jari ini terutama menggunakan deat spirit ki untuk memotong kekuatan hidup seseorang, memutuskan meridian jantung seseorang, dan bahkan langsung menuangkan deat spirit ki ke dalam hati seseorang. Tapi prasyarat untuk semua ini adalah energi roh kematian. Kincuan pergi. Kincuan tidak tahu jalan apa yang akan diambil langkuan di masa depan, tetapi dia merasa bahwa mereka akan bertemu satu sama lain. Dia memiliki energi roh kematian. Kincuan memiliki dao semua makhluk hidup dan energi kehidupan. Setelah kembali ke kamarnya, Kincuan melihat Kill Les Phantom Kill di tangannya. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Kill Les Phantom Kill dan klon ilusi memiliki efek yang serupa, tetapi Limit Les Phantom Kill jauh lebih rumit dan detail daripada klon ilusi. Ini membuat Kincuan tidak bisa berhenti. Kill Les Phantom Kill benar-benar mistis. Semakin dia melihat, Kincuan semakin terkejut. Limit Les Phantom Kill sebenarnya adalah kombinasi dari teknik gerakan dan teknik membunuh. Dan tiruan ilusi Kincuan adalah teknik gerakan. Tapi ini yang paling mendasar dan juga yang paling penting. Namun, klon ilusi hanya bisa membawa tubuh utama untuk membuat tiga klon. Adapun Limit Les Phantom Kill, selama ranah kultivasi seseorang cukup tinggi, seseorang dapat membuat klon dalam jumlah tak terbatas. Prinsipnya, satu bisa jadi dua, dua bisa jadi empat, empat bisa jadi delapan. Tapi untuk ranah mana yang bisa dijangkau, itu masih tergantung pada bakat dan nasib seseorang. Dalam setengah bulan berikutnya, Kincuan sama sekali tidak keluar dari kediamannya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Tetapi pada hari ini, sekelompok orang tiba di pintu masuk gerbang suci Taman Suci, berteriak agar gerbang suci menyerahkan Kincuan. Kincuan tercengang saat mengetahuinya. Itu adalah orang-orang dari keluarga Xi Yan. Reaksi pertamanya adalah lari karena Lang Jing dan yang lainnya mungkin tidak peduli padanya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya sebelum dia menemukan Lang Yuan. Oleh karena itu, Kincuan merasa bahwa dia bisa menunggu. Akan lebih baik jika dia membiarkan Lang Jing dan Xi Yan saling menggigit rambut. Keluarga Xi Yan adalah keluarga besar di kota Naga Raksasa. Secara alami, Lang Jing terkejut ketika mereka datang untuk menanyakannya. Segera, Lang Jing mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menemukan Kincuan. Paman ketiga, Kincuan tersenyum canggung. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bahkan jika keluarga Xi Yan ada di sini, mereka tidak akan memiliki hak untuk bertindak lancang di kota Lang Yuan. Dengan Paman ketiga di sini, keluarga Xi Yan tidak akan bisa menyentuhmu. Lang Jing menepuk pundak Kincuan. Kincuan tersentuh sejenak. Jika dia tidak mendengarnya mengatakan bahwa dia akan mengirimnya dalam perjalanan begitu dia menemukan Lang Yuan, Kincuan akan sangat berterima kasih. Sepanjang jalan, Kincuan jarang ada yang mengatakan ini padanya. Dengan kehadiran Paman ketiga, keluarga Xi Yan tidak akan bisa menyentuhnya. Kalimat ini dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Kalimat ini terdengar sangat hangat. Namun, Kincuan tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Lang Jing untuk menyuapnya, kesempatan yang sangat bagus. Dia tahu bahwa Lang Jing membelinya, tetapi itu tidak memengaruhi suasana hati Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan menganggup dengan tulus. Terima kasih, Paman ketiga. Mari kita bicara tentang masa depan. Jarang baginya memiliki perasaan seperti itu, jadi bukankah lebih baik mengubah tindakan itu menjadi kenyataan. Lang Jing sangat senang karena dia merasa Kincuan memperlakukannya seperti keluarga. Dia bisa merasakannya. Kincuan mengikuti Lang Jing keluar dari gerbang suci Lang Yuan dan berdiri di pintu masuk. Lang Kuan dan yang lainnya sedang berdebat dengan keluarga Xi Yan. Melihat Kincuan dan Lang Jing keluar, keluarga Xi Yan sangat emosional. Mereka menatap Kincuan dan ingin menyerbu untuk menangkapnya. Lang Jing mencibir dan melangkah keluar. Orang yang menyerbu berhenti dan menatap Lang Jing. Kau ingin menghentikanku? Peng! Lang Jing menendangnya pergi. Bahkan jika kepala keluargamu ada di sini, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Sekte Sein adalah sekte besar dan banyak cabang adalah eksistensi teratas di kota. Beberapa bahkan menjadi penguasa sebuah kota. Orang itu berdiri dan menatap Lang Jing. Ekspresinya benar-benar jelek, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Lang Jing, dia bergidik. Dia tidak tahu apakah itu benar tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia memutuskan untuk melapor ke kepala keluarga terlebih dahulu. Sekelompok orang memperhatikan Kincuan tetapi sebelum mereka dapat melapor ke kepala keluarga, mereka datang. Mereka tercengang dengan sikap Lang Jing. Pada akhirnya, mereka pergi dan Lang Jing tidak menghentikan mereka. Masalah ini berakhir begitu saja. Skenario anjing makan anjing yang diharapkan Kincuan tidak terjadi. Adapun apakah itu akan terjadi atau tidak di masa depan, Kincuan tidak tahu. Kakak, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Langkuan tersenyum tulus. Yang lain juga sangat bersemangat. Pada saat itu, rasanya sangat baik. Sayangnya, semua ini palsu. Apa yang terjadi membuat Kincuan merasa perlu mempercepat kultifasinya. Jika ada kecelakaan, dia akan bisa mengatasinya. Kincuan memutuskan untuk pergi ke rumah lelang untuk melihat apakah ada resep atau harta karun yang bagus. Meskipun peluangnya tipis, itu masih patut dicoba. Mungkin, dia mungkin menemukan sesuatu yang bagus. Langkuan dan yang lainnya mengikuti Kincuan. Mereka tidak bisa menolak hal seperti itu. Rumah lelang prajurit hitam. Ketika Kincuan melihat rumah lelang ini, dia tidak merasa aneh lagi. Skala rumah lelang ini terlalu menakutkan. Itu bisa ditemukan di mana-mana, dari kota kecil hingga kota besar. Rumah lelang prajurit hitam kota Langyuan adalah tingkat tertinggi yang pernah dilihat Kincuan sejauh ini. Emas dan batu giok tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu terlalu mewah, membuat orang merasa berhenti di jalur mereka. Mereka terlambat, tapi pelelangan sudah dimulai. Beberapa dari mereka menemukan tempat untuk duduk. Juru lelang adalah seorang wanita muda. Cantik, dewasa, dan anggun. Dia menarik banyak tatapan pria. Wanita itu mengenakan congsam dengan pola bunga putih dan pinggiran kemasan, secara tidak sengaja memperlihatkan sepetak kulit seputih salju. Banyak orang merasakan gatal di hati mereka, beberapa dari mereka bahkan memikirkan cara untuk menghubungi wanita ini. Terlalu anggun, sosoknya terlalu bagus, dan penampilannya terlalu mempesona. Beginilah seharusnya seorang wanita, seorang wanita di antara wanita. Kincuan tidak terlalu tertarik. Bukan karena wanita ini tidak cantik, hanya saja dia kurang dibandingkan dengan lang yuan dan gadis-gadis lainnya. Tetap saja, mata kincuan berbinar. Bukan karena wanita itu, tapi barang yang dialelang membuat mata kincuan berbinar. Itu adalah sepotong batu, berwarna putih keperakan. Ini adalah bahan yang digunakan untuk memalsukan Silver Immunity Token. Ada banyak jenis bahan yang digunakan untuk menempa Silver Immunity Token, dan batu seputih salju ini adalah Heavenly Star Silver. Kegunaan terbesarnya adalah untuk memalsukan Silver Immunity Token. Perak bintang surgawi, bahan berharga yang digunakan untuk memalsukan token kekebalan perak. Lelang dimulai sekarang. 10.000 tetes cairan kristal roh tingkat tinggi, setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100 cairan kristal roh. Juru lelang mengumumkan. Cairan kristal roh, dan yang bermutu tinggi pada saat itu. Mata uang seorang seniman bela diri adalah batu roh, batu kristal roh, dan cairan kristal roh. Batu roh adalah tingkat terendah, sedangkan cairan kristal roh adalah tingkat tertinggi. Barang bagus itu bagus, tapi sayang sekali itu hanya layak dikumpulkan. Kita tidak bisa memalsukan token kekebalan perak. Benar ah, sayang sekali. Lupakan saja, aku tidak akan bertanding lagi. Kata orang lain. 1415. Kincuan melihat Celestial Star Silver dan tentu saja ingin membelinya. Dia ingin melihat apakah efek dari Celestial Star Silver akan lebih baik. Kakak, kamu mau? Tanya Langkuan. Ya, aku ingin bermain dengannya. Kincuan tersenyum. Benda ini tidak ada gunanya selain membuat lempeng pembebasan kematian perak. Kakak, untuk apa kau menginginkannya? Langkuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin belajar cara membuat lempeng pembebasan kematian perak. Kata Kincuan. Langkuan hampir mati tersedak. Membuat lempeng pembebasan kematian perak, Jika ini didengar oleh orang lain, Mereka pasti akan berpikir bahwa Kincuan adalah orang gila. Memang benar dia bisa membuat lempeng pembebasan kematian perak, Tapi mungkin hanya ada segelintir orang di seluruh galaksi suci-suci yang bisa melakukannya. Hanya sekte super besar yang memiliki orang yang bisa melakukannya, Dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Saudaraku, lelucon ini tidak lucu. Karena kamu menginginkannya, Aku akan membantumu menawar. Langkuan sekarang berada di alam yang maha kuasa, Jadi dia berbicara dengan lebih percaya diri. Karena seseorang bersedia membayarnya, Kincuan tidak akan menolaknya. Apalagi itu adalah Langkuan. Sejak dia membunuh Lintian, Gelar Tuan Muda Nomor Satu Kota Lang Yuan kembali. Jadi, kemanapun dia pergi, Dia dipanggil Tuan Muda Kuan dan Tuan Muda Lang. 10.100 tetes cairan kristal roh, Kata Langkuan dengan lemah. Ini Tuan Muda Kuan. Tawaran Tuan Muda Kuan. Lupakan saja, Aku ingin menawar untuk bersenang-senang. Karena Tuan Muda Kuan menawar, Aku tidak akan ikut campur. Untuk apa kamu berpura-pura? Jika Tuan Muda Kuan tidak menawar, Kamu juga tidak akan melakukannya. Apakah kamu memiliki cairan kristal bermutu tinggi sebanyak itu? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahan. Jika kamu tidak tahan, Maka matilah. Yang mengejutkan Kincuan adalah 100 tetes ekstra itu ditawar begitu saja. Saudaraku, Aku akan memberikannya padamu, Tapi jangan bicara tentang membuat lempeng pembebasan kematian perak. Itu sama sekali tidak lucu. Langkuan tersenyum. Terima kasih saudara. Kincuan berterima kasih padanya dan menyimpan Celestial Star Silver. Medali perak hanya bisa digunakan untuk melawan kesengsaraan hidup dan mati. Membawanya secara normal tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Beberapa barang berikutnya yang akan dilelang sama sekali tidak menarik bagi Kincuan. Itu semua adalah senjata dan baju besi, Dan banyak orang berjuang untuk itu. Lagi pula, bagi para pembudidaya, Senjata yang bagus dan baju besi yang bagus dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup, Jadi mereka tidak ragu untuk membelinya dengan harga tinggi. Langkuan tidak menawar apapun. Pada akhirnya, Kincuan tidak menemukan ramuan apapun yang cocok untuknya, Juga tidak menemukan resep apapun. Dia hanya bisa pergi dengan langkuan dan yang lainnya. Tanpa pil, Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos. Itu bukan tidak mungkin, Tetapi akan membutuhkan banyak usaha. Setelah puncak Saint Rilem, Ada kesempurnaan, Kesempurnaan hebat, Dan maha kuasa setengah langkah. Masing-masing dari ketiga alam ini seperti parit alami. Tepat saat mereka akan pergi. Juru lelang cantik di atas panggung bertepuk tangan. Maaf mengganggu semuanya. Baru saja, Seseorang mempercayakan kami untuk melelang batu ajaib. Semuanya, Tolong lihat, Mungkin seseorang akan menyukainya. Kali ini, Juru lelang cantik tidak membuat mereka tegang dan langsung mengeluarkannya. Batu berbentuk naga emas itu hidup dan hidup. Kekuatan spiritualnya mengejutkan. Hanya dari ini saja, Orang bisa mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Ini adalah batu roh berbentuk naga. Oh, Ini yang dikatakan orang yang mempercayakan pelelangan kepada kami. Benda ini tidak akan dijual dengan harga tertentu. Itu hanya dapat ditukar dengan pil penyelamat atau penyelamat hidup. Harta, Atau untuk dokter ilahi untuk menyelamatkan hidup. Setelah juru lelang cantik selesai berbicara, Ada keheningan di bawah. Batu roh ini bagus, Tetapi dibandingkan dengan kehidupan, Itu jauh lebih tidak berharga. Itu adalah lelucon untuk mengeluarkan pil atau harta yang menyelamatkan jiwa. Nilai pil dan harta penyelamat jiwa tidak terbayangkan. Ini karena barang-barang ini tak ternilai harganya, Dan tidak ada yang mau menjualnya. Namun, Banyak orang yang menganggap keterampilan medis mereka bagus Mulai menunjukkan dukungan mereka. Melihat begitu banyak orang mengangkat tangan, Juru lelang cantik itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Terima kasih atas antusiasmenya. Orangnya terlalu banyak, Jadi kami sudah menyiapkan tes. Yang lulus tes bisa ke rumah majikan. Saya harap semuanya bisa mengerti. Ini membuat beberapa dokter ajaib terkemuka sangat tidak nyaman. Beberapa bahkan menjentikan lengan baju mereka dan pergi. Dengan cara ini, Jumlah orang yang berpartisipasi dalam tes berkurang. Kincuan pada awalnya tidak tertarik. Namun, Sejak batu ini muncul, Telur naga di lautan kesadarannya bereaksi. Ini mengejutkan Kincuan. Dia harus mendapatkan benda ini. Mungkin dia bisa membuat telur naga menetas. Memikirkan hal ini, Kincuan sedikit bersemangat. Itu adalah telur naga asli. Semakin dia memikirkannya, Semakin dia bersemangat. Kincuan juga pergi untuk berpartisipasi dalam ujian. Dia bahkan tidak peduli bahwa Langkuan mengetahui bahwa dia memiliki keterampilan medis. Kakak, Apakah kamu pergi? Langkuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi, Aku juga ingin mencoba. Aku juga seorang dokter, Kata Kincuan. Langkuan tercengang, Tapi dia menggelengkan kepalanya dan mengikuti Kincuan. Baginya, Memiliki beberapa keterampilan medis bukanlah masalah besar. Semua seniman bela diri yang kuat tahu sedikit. Namun, Ada spesialisasi. Karena rumah lelang menggunakan harta untuk mencari pengobatan, Itu pasti bukan penyakit biasa. Namun, Jika Kincuan ingin melihatnya, Dia juga bisa pergi. Sekarang, Yang terbaik adalah membangun hubungan baik dengan Kincuan Dan menemukan keberadaan Langyuan. Lebih baik tidak menggunakan kekerasan sampai akhir. Ujiannya cukup berat. Itu adalah seorang pria yang berbaring di tempat tidur yang keras dengan pisau tertusuk di jantungnya. Pisau itu masih ada di tubuhnya dan sepertinya dia bisa hidup paling lama 2 jam lagi. Banyak orang berbalik dan pergi saat mereka melihat ini. Tidak ada harapan. Jika dia tidak mencabut pisaunya, Dia bisa hidup selama 2 jam. Jika dia mencabut pisaunya, Dia bahkan tidak akan bertahan selama 15 menit. Pisau ini terlalu ganas. Itu akan membunuhnya. Beberapa orang ingin mengatakan bahwa penyakit setiap orang berbeda. Bahkan penyakit yang sama akan menyebabkan kematian yang berbeda. Banyak orang meminta untuk melihat pasien. Namun, Mereka semua ditolak. Satu jam berlalu dan tidak ada yang berani bergerak. Segera, Giliran Kincuan, Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Gejala seperti itu merepotkan, Tetapi Kincuan dapat mengobatinya dengan mudah. Lagipula, Dia bahkan bisa menghilangkan aura kematian Suekiansun, Belum lagi penyakit kronis yang tampaknya sederhana bagi Kincuan ini. Siapa orang ini? Dia sangat berani bergerak. Begitu banyak tabib ilahi yang tidak berani bergerak. Anak muda sangat impulsif. Pemuda ini dalam masalah. Jika dia membunuh orang ini, Dia juga tidak akan bisa hidup. Begitu banyak tabib ilahi yang tidak berani bergerak karena takut mendapat masalah. Kincuan berjalan mendekat dan dengan santai bergerak. Ini adalah pria yang terluka parah. Sebuah pisau patah ditusuk di jantungnya. Tidak ada yang berani mencabut pisau itu karena tertancap dekat jantungnya. Kincuan memasukkan jarum dan mengeluarkan pisaunya. Bagi yang lain, dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa. Namun, yang mengejutkan adalah tidak hanya tidak ada pendarahan, pria yang sekarat itu mulai pulih. 1416. Meskipun sulit untuk mencabut pisaunya, tidak sulit bagi seorang dokter ilahi. Yang sulit adalah memperpanjang hidup pasien. Tidak sulit bagi Kincuan untuk memperpanjang hidup pasien. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Kincuan secara alami memperoleh kualifikasi pertama untuk mencoba menyelamatkan pasien. Seorang pria parubaya yang anggun tersenyum pada Kincuan dan berkata, Siapa namamu, Dokter Dewa? Nama keluarga saya adalah Kin. Dokter Kin, tolong lewat sini. Pria itu mengundang Kincuan. Kincuan menganggup pada langkuan. Di bawah tatapannya yang terkejut, Kincuan dan pria parubaya itu masuk. Langkuan sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak tabib ilahi yang tidak berdaya, tetapi Kincuan dapat melakukannya. Apakah dia benar-benar seorang dokter ilahi? Bagaimana ini mungkin? Langkuan merasa sangat kesal. Dia tidak merasa senang bahwa Kincuan adalah seorang dokter dewa. Dia tidak ingin Kincuan mencapai lebih dan lebih, karena dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya suatu hari nanti. Itu akan merepotkan. Begitu dia menemukan langkuan, dia akan membunuhnya dengan segala cara. Pada saat ini, Kincuan masuk ke ruang tamu yang besar. Tuan, ini tabib Kin. Pria parubaya itu membungkuh dengan hormat kepada seorang pria berjubah ungu. Pria itu melambaikan tangannya. Dia tampan, tapi kulitnya tidak bagus. Dia terlihat sangat kuyuh, tapi dia masih tersenyum dan berjalan menuju Kincuan. Dia berkata dengan sopan, Halo, dokter ilahi Kin. Nama saya Longgang. Maaf atas masalah ini. Kincuan tersenyum dan berkata, tidak masalah sama sekali. Saya melakukan ini untuk batu roh. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Ya, ya, tapi saya sangat berterima kasih bahwa tabib Kin dapat menyelamatkan putra saya, kata Longgang dengan serius. Ketika Kincuan melihat pemuda di tempat tidur, dia juga tertegun. Ini karena pemuda di tempat tidur juga telah ditusuk, dan hampir persis sama dengan orang yang dia selamatkan di luar. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kincuan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tuan, yang di luar adalah keponakan saya. Dia dan putra saya dikomplot ketika mereka keluar. Ini semua dilakukan oleh pihak lain. Mereka ingin saya melihat putra dan keponakan saya mati di depan saya, kata Longgang perlahan-lahan. Keterampilan observasi Longgang masih sangat bagus, dia tahu bahwa Kincuan bingung. Kincuan benar-benar merasa bahwa pihak lain ingin menguji kemampuan medisnya dengan menikam seseorang. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa tusukan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Selain itu, tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia ada di sini untuk menyelamatkan orang dan juga untuk batu roh berbentuk naga. Perawatannya sangat sederhana, dan kekuatan keterampilan medis ditampilkan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Kincuan berhenti dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Jaga dirimu baik-baik dan kamu akan segera pulih. Terima kasih, Dr. Ilahi Kin. Longgang sangat senang dan secara alami menyerahkan batu roh berbentuk naga ke Kincuan. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Inilah yang pantas dia dapatkan, jadi dia menyimpannya dan mengangguk sambil tersenyum. Dia akan pergi. Longgang ingin mentraktir Kincuan makan, tapi Kincuan menolak. Ini karena Kincuan tahu bahwa dia mungkin hanya seorang pejalan kaki di sini. Dia akan meninggalkan kota Langyuan cepat atau lambat, dan tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang yang tidak penting. Ketika Kincuan keluar, dia menyadari bahwa Langkuan masih di sana. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Kakak, ayo kembali. Langkuan tersenyum dan mengangguk, dan kelompok itu kembali. Namun, Langkuan menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Kincuan lagi. Dia sudah tahu bahwa Kincuan menyembuhkan pasien dan mendapatkan batu roh berbentuk naga. Dia tidak tahu untuk apa batu itu digunakan, tetapi dia tahu bahwa itu pasti akan berguna bagi Kincuan. Langkuan sedikit terganggu. Setelah kembali ke gerbang suci Langyuan, Langkuan pergi mencari Langjing. Kincuan menggelengkan kepalanya. Karena dia telah membuka lubang telinganya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak mendengarkan. Kuaner, ada apa? Langjing bertanya dengan gembira saat melihat putranya. Ayah, Kincuan adalah tabib ilahi. Langkuan menceritakan semua yang terjadi hari ini dengan sangat rincin. Langjing terdiam. Dia tidak bisa tidak menganggap serius kemampuan Kincuan. Ini adalah seekor anak harimau, seekor naga di perairan dangkal. Begitu dia menangkap kesempatan, dia akan mengaum di hutan dan berenang di laut. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi bencana baginya. Bersabarlah sedikit lagi, orang-orang yang kami kirim harus dalam perjalanan kembali. Langjing tampak tenang. Kincuan mengeluarkan batu roh berbentuk naga yang misterius. Ini bukan batu roh. Itu adalah telur yang membatu. Dan itu adalah telur berbentuk naga. Telur yang membatu sangat misterius. Mereka digunakan untuk mengubah telur setan khusus. Lagi pula, beberapa hal diwariskan untuk waktu yang lama dan tidak dapat diubah menjadi telur. Telur yang membatu memiliki efek dan kemampuan misterius ini. Selain itu, tidak peduli bentuk telur yang membatu, itu bisa berubah menjadi binatang iblis apapun. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa itu memiliki manfaat besar bagi binatang iblis dan burung iblis yang keluar dari telur. Saat Kincuan mengeluarkan telur berbentuk naga, dia bisa merasakan gelombang kuat yang berasal dari inti naga. Kincuan melihatnya dengan mata dewa emasnya. Metode untuk menggunakannya sangat sederhana. Dia hanya perlu menggunakan darahnya sendiri untuk menghubungkan inti naga dengan telur yang membatu. Dengan cara ini, pengakuan kepemilikan akan lengkap. Kincuan sangat bersemangat. Lagi pula, ini adalah telur naga. Meskipun Great Earth Golden Dragon Bear dan Dragon Leopard Beast hanya memiliki garis keturunan naga, inti naga ini adalah naga murni. Dia mengeluarkan telur naga. Kincuan memikirkannya dan menyimpannya, dia pergi diam-diam dan menemukan tempat tersembunyi untuk mengatur formasi. Bagaimanapun, ini adalah telur naga, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah. Jika Langjing dan putranya mengetahuinya, mereka pasti akan merebutnya. Ini adalah telur naga. Jika bunga itu berhasil, itu akan menjadi naga. Godaan ini sangat menakutkan. Namun, dikatakan bahwa mereka yang memelihara naga akan membangkitkan dirinya sendiri sampai mati dan naga itu bahkan tidak akan mencapai usia dewasa. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin berubah. Apakah itu mencapai usia dewasa atau tidak, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah daripada harta karun. Bahkan jika itu tidak mencapai usia dewasa, itu pasti akan menjadi kuat karena dia memiliki batu binatang abadi Tauti. Dia menemukan lokasi yang bagus, lembah tersembunyi dengan lingkungan yang bagus. Dia kemudian mengatur formasi. Butuh setengah hari baginya untuk mengatur formasi. Kemudian, dia melepaskan binatang iblis untuk berpatroli di daerah itu. Baru saat itulah Kincuan memasuki formasi. Dia mengeluarkan telur naga. Fosil telur berbentuk naga mulai terhubung dengan darahnya. Ini menyebabkan Kincuan melompat, dan dia segera bersuka cita atas betapa bijaknya dia sebelumnya. Ini karena dia tahu bahwa tanpa tiga hari, dia tidak akan berhasil bertransformasi. Selain itu, dia tidak bisa diganggu. Jika dia melakukan ini di halaman. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Telur berbentuk naga kehilangan kilaunya sedikit demi sedikit dan mengecil sedikit demi sedikit. Aura telur naga menjadi semakin kuat. Satu hari berlalu, dua hari berlalu. Kincuan sudah bisa merasakan aura kehidupan yang kuat. Naga, keberadaan yang begitu kuat. Kincuan sangat bersemangat dan bersemangat. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa naga muda itu. Bagian terakhir dari fosil telur berbentuk naga menghilang. Hampir bersamaan, terdengar suara retakan keras dari telur naga. Pada saat yang sama, energi naga murni memasuki tubuh Kincuan dan memasuki sembilan naga dewa. Pada saat itu, Kincuan terkejut. Kekuatannya menerobos. Sembilan naga suci juga menerobos. Sembilan naga suci memiliki empat alam. Kincuan sedikit terkejut dengan terobosan di wilayahnya. Lingkaran penuh alam Sage. 1417. Sage rilem kesempurnaan hebat. Kincuan tertegun untuk sementara waktu. Dia telah melewati alam kesempurnaan besar dan mencapai alam kesempurnaan besar secara langsung. Bagaimanapun, tiga alam kesempurnaan besar, kesempurnaan besar, dan alam maha kuasa setengah langkah seperti parit alami. Sekarang, dia telah melewati alam kesempurnaan hebat secara langsung. Bagaimana mungkin Kincuan tidak terkejut. Namun tak lama kemudian, matanya berbinar. Dia juga telah menembus sembilan naga ilahi, dan itu adalah alam keempat yang penting. Namun, dia sedang tidak mood untuk terus memikirkan hal ini sekarang, karena sesuatu yang kecil telah merangkak keluar dari telur naga yang besar. Tubuh emas, gemuk. Eh, apakah ini naga? Kincuan tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup untuk memproses semuanya. Memang terlihat seperti naga, kepala naga, tapi bukankah kepala naga ini sedikit terlalu manis? Itu tidak ganas atau perkasa sama sekali. Tanduk naga kecil itu hanya tonjolan kecil, tonjolan kecil. Cakar naga, ini adalah cakar naga, terlalu gemuk, seperti cakar beruang. Tubuh bulat, ekor naga. Yah, itu terlihat bagus dan sedikit lucu. Tapi apakah ini naga? Sepasang mata besar seperti kristal, belum dewasa. Ketika melihat Kincuan, ia naik ke Kincuan seperti koala dan bergantung padanya. Kincuan tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya, Kincuan memikirkan banyak kemungkinan. Lagi pula, ini adalah telur naga. Dia merasa bahwa itu pasti pria kecil yang perkasa. Lagi pula, di mana garis keturunannya. Bahkan bisa jadi jelek. Ada banyak jenis naga, dan banyak di antaranya tampak ganas. Tapi apa pria di depannya ini? Kincuan secara naluriah memeluknya dan melihatnya. Energi naga pada si kecil ini sangat menakutkan. Ini adalah energi naga paling menakutkan yang pernah dirasakan Kincuan. Ini juga menegaskan bahwa orang ini benar-benar seekor naga, ras murni. Suara mendesing. Mungkin si kecil baru saja lahir dan tertidur. Kincuan memutuskan untuk menyimpannya dan tidak mempedulikannya lagi. Kali ini, terobosan sembilan posisi dewa naga juga karena hal kecil ini. Ini membuktikan bahwa makhluk kecil ini adalah naga sungguhan. Namun, sosok ini bulat dan sama sekali tidak memiliki tanda naga yang perkasa. Itu hanya lucu dan tampan. Kincuan tidak peduli apakah itu tampan atau tidak. Dia hanya peduli tentang menjadi perkasa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa benda kecil ini sangat indah. Terutama sepasang mata naga yang seperti kristal itu, persis seperti anak kecil. Kincuan kembali dan menabrak langkuan. Kali ini, langkuan tampak agak senang. Langkuan memandang Kincuan dan berkata, Saudaraku, semua orang mengkhawatirkanmu. Kamu menghilang selama beberapa hari. Aku tertunda oleh sesuatu. Maaf soal itu. Kincuan tersenyum dan berjalan masuk. Kakak, kamu sudah lama keluar. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali? Mengapa kita tidak pergi ke tempatmu untuk bermain? Langkuan berkata sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Aku tidak berencana untuk kembali sekarang. Mari kita tunggu sebentar. Ketika saatnya tiba, Langyuan akan ikut dengan kita. Wajah langkuan semakin bersinar. Aku juga sedikit merindukan adik Langyuan. Mengapa kita tidak menjemputnya sekarang? Dia hamil sekarang. Tidak cocok baginya untuk bergerak. Mari kita tunggu sebentar. Kincuan tersenyum. Mulut langkuan berkedut. Dia tidak mengharapkan ini. Meskipun dia adalah laki-laki Langyuan, dia selalu merasa bahwa mereka hanyalah pacar. Sekarang, mereka akan punya anak. Apakah Sein masih menyukainya? Jika orang suci tahu, apakah dia akan menjadi gila? Kincuan tidak melihat ke arah langkuan dan langsung kembali. Langkuan melihat sosok kincuan yang menghilang dan kembali ke sisi ayahnya tanpa daya. Apa, Langyuan sedang mengandung anaknya? Kali ini, ekspresi Langjing sangat jelek. Dia telah berjanji padanya untuk menunggu dan memastikan bahwa Langyuan semurni es dan sebersih batu giok. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia semurni es dan sebersih batu giok? Dia akan memiliki anak. Kincuan tidak keluar lagi. Dia mengolah dan mengamati bayi naga ini ketika dia tidak melakukan apa-apa. Namun, makhluk kecil ini adalah pecinta kuliner dan memiliki nafsu makan yang besar. Itu hanya memakan makanan yang dibuat oleh Kincuan. Itu juga memiliki nafsu makan yang besar. Namun, hal kecil ini tampaknya cukup mampu. Itu bukan hanya karena batu binatang abaditauti. Hal kecil ini adalah maha kuasa setengah langkah. Selain itu, tubuhnya lebih kuat dari binatang buas. Itu mahir dalam lima elemen dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ketajamannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang harta karun. Kekuatan, kecepatan, ketajaman. Dia tidak tahu apakah itu masih muda. Itu tidak memiliki kemampuan khusus. Namun, itu memiliki kemampuan alami yang membuat Kincuan menantikannya. Dia bahkan sedikit bersemangat. Lima elemen tubuh naga ilahi. Mungkinkah makhluk kecil ini adalah keturunan naga ilahi? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa menghubungkannya dengan naga ilahi. Kincuan tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak memikirkannya. Benda kecil ini lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari harta karun. Itu juga merupakan rekannya yang kuat. Ketika mencapai alam maha kuasa, itu mungkin lebih menakutkan. Kali ini, Kincuan jelas merasa bahwa langkuan tidak sesabar sebelumnya. Bahkan sepertinya dia tidak ingin berpura-pura lagi. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia makan dan minum sesuai keinginannya. Dia tidak khawatir tentang apapun. Selama periode waktu ini, dia telah mengembangkan membunuh hantu abadi ke level awal. Di mata Kincuan, itu adalah entry level. Namun, jika orang lain melihatnya, itu pasti berada di level master. Kekuatan membunuh hantu abadi benar-benar menakutkan. Terutama setelah Kincuan mengintegrasikan sembilan langkah menentang surga ke dalamnya, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, dia memiliki karakteristik tubuh tiran yang luar biasa. Ditambah dengan peningkatan kekuatannya, Kincuan merasa bahwa segala sesuatunya akan berkembang lebih baik dan lebih baik. Kincuan, apa yang kamu kembangkan? Pada saat ini, suara langkuan terdengar. Dan apa yang telah dikembangkan Kincuan sebelumnya adalah pembunuhan hantu abadi. Kincuan tersenyum dan berkata, pantom Doppelganger. Kamu bohong. Kamu berani diam-diam mempelajari teknik pamungkas ayahku. Ekspresi langkuan sangat jelek. Kincuan tersenyum dan menatapnya, mengapa kamu mengikutiku beberapa hari ini? Apakah kamu mengikutiku kemanapun aku pergi? Apakah kamu mengawasiku? Langkuan bergidik. Dia selalu merasa melakukannya secara diam-diam, tetapi Lin Fan sudah tahu. Lalu, apa gunanya mengikutinya? Jangan ganti topik. Kamu akan dikeluarkan karena diam-diam belajar. Langkuan memandang Kincuan. Kincuan, kami telah memperlakukanmu dengan baik, kan? Kenapa kamu melakukan ini, kakak Langkuan? Lang Sian berkata, Kincuan masih memiliki senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa hari seperti itu akan datang, tetapi dia tidak merasa itu terlalu dini atau terlambat. Dia hanya merasa sangat emosional. Aku bisa pergi, kata Kincuan. Pergi. Apakah menurutmu itu sesederhana diusir? Kamu bahkan harus melumpuhkan kultifasiku, kata Langkuan. Langkuan, kamu akhirnya tidak tahan lagi, kata Kincuan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak melawan, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Langkuan. Apakah kamu tahu bahwa aku membunuh ahli keluarga Sian di kota Naga Raksasa? Kincuan berkata dengan lembut. Haha, itu karena orang-orang dari keluarga Sian terlalu lemah. Langkuan tertawa dengan ekspresi bangga. Paman ketiga, keluarlah, kata Kincuan. Kincuan, apapun yang terjadi, aku sangat menyukaimu. Sayang sekali kita tidak bisa berteman. Langjing sepertinya merasa sangat disayangkan. 1418. Sekarang, kedua belah pihak telah meletakkan kartu mereka di atas meja. Namun, Kincuan tidak terkejut sama sekali dan tidak bereaksi besar. Dia sangat tenang dan acu-ta'acu, yang mengejutkan Langjing. Aku tahu hari ini akan datang. Itu datang lebih lambat dari yang aku bayangkan. Karena kita sudah sampai sejauh ini, kita hanya harus menghadapinya secara langsung. Seperti kata pepatah lama, pilihan seperti apa, hasil seperti apa. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Saya harap kalian tidak akan menyesalinya, kata Kincuan dengan tenang. Haha, aku sudah melewati lebih banyak jalan daripada yang kamu lewati dan makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan. Apa aku perlu kamu menceramahiku? Langjing menggelengkan kepalanya. Paman ketiga, ini mungkin terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Apapun alasannya, aku akan tetap memanggilmu begitu. Namun, aku harus mengatakan sesuatu. Menghormati orang tua adalah hal yang harus kita lakukan, tapi memamerkan senioritas kita tidak disarankan. Itu akan membuat orang merasa jijik. Kincuan tersenyum. Kincuan, kita akan segera membawa Lang Yuan kembali, tapi kita adalah musuh. Mari kita selesaikan hari ini, kata Lang Jing. Kamu tidak akan bisa menemukan Lang Yuan, kata Kincuan. Bukankah itu di Gunung Suci? Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kita akan pergi ke wilayah Fana? Jika tidak ada yang salah, kita akan membutuhkan paling banyak tiga hari. Tiga hari kemudian, umatku akan mencapai Gunung Suci. Lang Jing tersenyum pada Kincuan dengan sedikit kebanggaan. Kincuan terkejut pada awalnya, tetapi dia menghela nafas lega ketika mendengar bahwa itu akan memakan waktu tiga hari. Namun, paling lama tiga hari, Kincuan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia ingin segera pergi dan kembali. Kalau tidak, Lang Yuan tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Pasti akan ada orang kuat yang menuju ke sana. Meskipun wilayah kekacauan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, beberapa harta bisa melawan Dao Surgawi. Mereka tidak bisa sepenuhnya menentangnya, tetapi mereka bisa sedikit mengubahnya, seperti mengurangi penindasan. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Ekspresi Kincuan berubah. Tidak heran mereka ingin meletakkan kartu mereka di atas meja. Mereka sudah tahu lokasi persis Lang Yuan, jadi mereka tidak perlu bertindak. Sepertinya pihak lain tidak sabar untuk membunuhnya. Namun, mereka sedikit terlalu senang dengan diri mereka sendiri. Jika dia tidak memiliki gerbang surga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tidak akan bermain dengan kalian hari ini. Aku pasti akan bermain dengan kalian di lain hari. Setelah mengatakan itu, sosok Kincuan mulai memudar. Dia sudah menggunakan Gate of Heaven's Escape. Kincuan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia ingin segera kembali. Cepat, potong dia. Ekspresi Lang Jing berubah. Tapi itu sudah terlambat. Sosok Kincuan sudah menghilang. Gunung Suci. Kincuan muncul di kaki Gunung Suci dan dengan cepat naik. Ketika dia mencapai puncak, dia melihat bahwa tidak ada yang berubah. Namun, hatinya tidak tenang. Saat itu, Lang Yuan dan Mu Yuwu keluar dengan gadis kecil di pelukan mereka, mengobrol dengan gembira. Ketika mereka melihat Kincuan sedang terburu-buru, mereka sedikit terkejut. Ketika Kincuan melihat kedua wanita itu, dia menghela nafas lega. Dia melambat dan berjalan maju, satu di masing-masing tangan, dan memeluk bahu kedua wanita itu. Ada apa? Kincuan, Lang Yuan bertanya. Dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi, jika tidak, dia tidak akan kembali begitu cepat. Saya sudah meletakkan kartu saya di atas meja, kata Kincuan. Pada titik ini, secara alami tidak ada yang disembunyikan, jadi dia memberitahu mereka tentang bagaimana mereka akan segera tiba di Gunung Suci. Lang Yuan merasa sedikit sedih. Masih ada waktu, jadi Kincuan bersiap untuk melakukan sesuatu. Dia memutuskan untuk membuat formasi, sehingga dia bisa menangani apapun yang tidak bisa dia tangani. Tentu saja, ini adalah skenario terburuk, yang pada dasarnya tidak akan terjadi. Hal utama adalah dia masih memiliki Lang Yuan, Muyu, dan gadis kecil di sisinya. Di zona kekacauan, Kincuan tidak takut pada siapapun di sini. Bahkan jika Anda adalah maha kuasa di alam yang lebih tinggi. Selama dua hari penuh, Kincuan tidak punya waktu untuk menggendong putrinya saat dia mengatur formasi dalam semalam. Pada pagi hari ketiga, rombongan muncul di kaki Gunung Suci. Paling lama tiga hari. Pada hari ketiga, Kincuan segera memperhatikan orang-orang ini. Mereka tidak menggunakan formasi teleportasi tingkat raja untuk mengirim mereka ke wilayah Fana. Sepertinya mereka tahu kapan dia berbohong kepada mereka. Kincuan menyuruh Muyu untuk tidak keluar. Ketika dia dan Lang Yuan keluar, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berjalan. Ada lebih dari tiga puluh orang. Dua tetua memimpin kelompok itu, yang lainnya semuanya parubaya, dan ada beberapa anak muda. Dua dari mereka memandang Kincuan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Keduanya secara alami mengenal Kincuan dan bahkan minum bersama. Kincuan juga mengenali mereka, tetapi mereka tidak menyangka Kincuan muncul di Gunung Suci Zona Kekacauan. Kincuan mencibir pada mereka. Sepertinya kamu tahu segalanya, kata sesepuh yang memimpin kelompok itu. Pena tua ini tidak asing, Kincuan bahkan pernah makan bersamanya sebelumnya. Pena tua ye, Lang Yuan juga mengenal sesepuh ini. Pena tua memandang Lang Yuan, seolah-olah dia tidak tahan melihatnya, tetapi segera tatapannya berubah tajam. Apakah kamu akan ikut dengan kami, atau kamu ingin kami dengan paksa membawamu kembali? Lang Yuan menghela nafas. Kincuan meraih tangannya dan menatap yang lebih tua. Kamu sudah hidup begitu lama, tapi kamu masih manusia. Hal kecil, kamu berani menghinaku. Pena tua memelototi Kincuan dengan marah. Aku akan membunuhmu hari ini, kata Kincuan acuh tak acuh. Oke, bunuh dia dan ambil kembali Lang Yuan, perintah sesepuh itu. Kincuan mencibir dan menyerbu dengan Lang Yuan. Dia dengan santai menyerang, mengirimkan poni terus-menerus. Selama Kincuan memukul mereka, itu seperti kekalahan. Satu gerakan dan mereka akan memuntahkan darah. Bahkan yang lebih tua tidak bisa menerima serangan Kincuan. Di zona kekacauan, siapapun anda, Kincuan tidak takut. Saat ini, dia seperti harimau dalam kawanan domba, tak terbendung. Pena tua itu ketakutan. Mereka telah melakukan perjalanan selama berhari-hari untuk sampai ke sini, dan ini dia. Melihat kekacauan di tanah, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Bahkan dia terluka. Seberapa kuat pemuda ini, ini benar-benar melebihi harapannya. Di zona kekacauan, dia tidak perlu takut pada penguasa, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melawan. Dia terbunuh. Kincuan tidak berencana untuk kembali. Kincuan memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai alam yang maha kuasa. Kemudian, dia akan membawa Lang Yuan ke gerbang suci. Namun, Kincuan merasa itu agak rumit. Saint Prince akan menjadi kepala Saint Gate di masa depan. Saya ingin tahu apakah saya bisa menghentikannya sebelum dia menjadi Master Sekte. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Haruskah dia bergabung dengan gerbang suci utama terlebih dahulu? Namun, untuk memasuki gerbang suci utama, dia perlu direkomendasikan oleh Sub Sekte. Dia tidak tahu kapan, tapi Lang Yuan sudah berdiri di sampingnya. Melihat kerutan Kincuan, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut merapikan alis Kincuan. Kincuan tersenyum dan menggendongnya. Lang Yuan memelototi Kincuan. Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir. Biarkan alam mengambil jalannya. Lang Yuan bersandar ke pelukan Kincuan dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Dengan adanya aku, kamu bisa tenang. Suamimu akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Bajingan. Kalau saja paman ketigamu bisa bertarung dengan kami, kata Kincuan. Pada titik ini, terlalu sulit untuk kembali. Lang Yuan menggelengkan kepalanya. 1419. Terlalu sulit untuk membuat Lang Jing kembali sekarang. Apakah ada cara lain? Kincuan bertanya. Dia membutuhkan kesempatan untuk memasuki Sein Sekte. Bagaimanapun, itu adalah Sekte besar dengan keberadaan menakutkan yang melampaui Maha Kuasa. Inilah yang dikhawatirkan Kincuan. Daripada mencari kesempatan untuk memasuki Sekte besar, lebih baik mencari pendukung yang kuat. Oh benar, bukankah kamu punya paman? Mata Kincuan berbinar. Kata-kata Lang Jing tidak bisa dipercaya lagi. Dia berkata bahwa keluarga pamannya meninggalkan keserakahan dan bahkan memihak orang suci itu. Sekarang, mungkin sebaliknya. Keluarga paman Lang Yuan adalah orang yang benar-benar ingin membantu orang tua Lang Yuan. N, kali ini aku akan pergi bersamamu untuk menemukan pamanku, kata Lang Yuan. Kincuan ingin menolak, tetapi melihat ekspresi memohon Lang Yuan, dia mengangguk. Oke, tapi kita harus menunggu sebentar. Lang Yuan tersenyum dan mengangguk. Kincuan tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya ketika dia melihat wajahnya yang secantik peri dari sebuah lukisan. Bibirnya yang seperti bunga lembut dan lembab, menyegarkan dan harum. Ciuman ini membuat Kincuan tidak bisa melepaskannya. Seolah-olah dia telah makan makanan paling enak di dunia. Dia sangat rakus sehingga dia ingin menelannya. Lang Yuan sedikit terkejut dan ingin menolak secara naluriah. Namun, memikirkan hubungan mereka, dia tidak menolak dan bahkan menanggapi dengan canggung. Ciuman ini berlangsung selama hampir satu jam. Kincuan dengan enggan melepaskan bibir Lang Yuan. Utas yang indah muncul. Wajah Lang Yuan sudah merah, dan sekarang dia membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan dan menolak untuk keluar. Baru sekarang Kincuan menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia sedikit gugup, tetapi dia tidak menyesalinya. Langkah ini harus diambil cepat atau lambat. Ini bagus. Begitu lesat, Kincuan berbisik di telinga Lang Yuan. Lang Yuan sedikit gemetar dan menggigit hati Kincuan. Itu tidak ringan atau berat. Kincuan tahu bahwa pergi terlalu jauh sama buruknya dengan tidak pergi cukup jauh, jadi dia hanya menggendongnya dan berjalan-jalan. Setelah beberapa saat, Lang Yuan meminta Kincuan untuk pergi menemui Muyu. Sejak dia kembali, dia tidak pernah benar-benar bersama dengan Muyu. Kincuan juga merindukan ibu dan putrinya, jadi dia menganggukkan kepalanya dan menciumnya. Maukah kau membiarkan pintu terbuka untukku malam ini? Dalam mimpimu, Lang Yuan pergi dengan wajah merah. Kincuan kembali ke kamar Muyu. Muyu dan gadis kecil itu sedang bermain di tempat tidur. Hangat dan indah. Kecantikan Muyu adalah yang paling langsung. Sosoknya anggun dan mempesona. Sosoknya bisa dikatakan sangat berapi-api, tapi itu tidak akan membuat orang merasa bahwa dia tidak terkendali. Ini adalah keindahan. Senyumnya seperti bunga, dan jika dicocokkan dengan sosoknya, itu adalah semacam kecantikan yang membuat orang tidak bisa menolak. Dia adalah jenis kecantikan yang sama sekali berbeda dari Lang Yuan. Bagi pria, Lang Yuan lebih merupakan orang yang dikagumi dari jauh, tetapi kecantikan wanita ini adalah pukulan langsung yang membuat orang merasa seperti tenggelam. Apalagi sekarang wanita seperti ini memiliki martabat keibuan, itu bahkan lebih menakjubkan. Seolah merasakan sesuatu, Muyu berbalik dan melihat Kincuan, memperlihatkan senyum bahagia. Kincuan berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya, memperhatikan gadis kecil itu bermain dengannya. Iya. Gadis kecil itu merangkat ke sisi Kincuan, dan Kincuan mengangkatnya. Gadis kecil itu mengeluarkan tawa yang jelas dan merdu, dan kaki kecilnya langsung menginjak wajah Kincuan. Perasaan ini sangat baik. Pada saat ini, Kincuan merasa paling santai, dan dia merasa bahwa dunia ini adalah yang terindah. Kincuan mencium gadis kecil itu, menyebabkan gadis kecil itu tertawa ke kanak-kanakan. Itu sangat manis, dan Kincuan selalu merasa bahwa ini adalah suara terindah di dunia. Itu murni, menular, dan memiliki daya tembus yang kuat. Itu dipenuhi dengan kekuatan kegembiraan dan kebahagiaan. Segera, gadis kecil itu lelah bermain dan tertidur. Ketika Kincuan melihat wajah Muyu yang memerah, dia tersenyum. Wanita ini benar-benar cantik, dan dia sangat menawan. Dia mengangkat dagunya, dan ketika Muyu melihat tatapan menggoda Kincuan, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Kincuan, dan Kincuan jatuh dengan nyaman. Sementara itu, di kota Langyuan di kawasan Suci. Pada saat ini, Langjing sangat marah. Dia telah menghancurkan semua yang ada di rumah yang bisa dihancurkan. Dia sudah menerima kabar bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya telah terbunuh. Selain itu, Kincuan yang membunuh mereka. Langjing tidak terkejut bahwa Kincuan dapat kembali ke Gunung Suci, wilayah kekacauan dari wilayah Suci. Meskipun harta teleportasi langka di dunia ini, mereka masih ada. Hal-hal ini sangat berharga, tetapi bagi orang-orang yang puas dengan wilayahnya sendiri, daya tariknya tidak fatal. Jika dia tidak dapat menemukan Langyuan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang Suci itu? Dia tidak ingin berselisih dengan orang Suci sekarang. Sekarang, Kincuan menjalani kehidupan yang nyaman. Istri dan putrinya ada di sisinya, dan terlepas dari kultifasi normalnya, dia akan menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya. Hubungannya dengan Langyuan juga terus membaik. Namun, itu adalah periode khusus sekarang. Lagi pula, Langyuan memikirkan sesuatu, jadi sejak dia menciumnya, mereka tidak melakukan hal lain. Setelah menyelesaikan kekhawatirannya, dia secara resmi akan melamarnya. Penanaman Teknik kekuatan ilahi seratus naga yang telah dikembangkan Kincuan selama ini menunjukkan tanda-tanda terobosan. Sebenarnya, itu tidak harus begitu cepat. Itu harus terkait dengan terobosan sembilan naga ilahi, atau bahkan terkait dengan bayi naga. Tidak peduli apa hubungannya, itu adalah hal yang baik untuk dapat melakukan terobosan pada titik kritis ini. Oleh karena itu, Kincuan telah mencoba untuk membuat terobosan teknik kekuatan ilahi seratus naga. Dan itu berjalan lancar, Kincuan hanya mencoba. Namun, yang mengejutkan Kincuan adalah dia langsung menghubungkannya dan menerobos tanpa hambatan. Untuk sesaat, Kincuan tercengang. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Teknik kekuatan ilahi seratus naga memiliki tiga alam. Kekuatannya berada di puncak maha kuasa setengah langkah. Untuk menerobos menjadi yang maha kuasa, dia harus melalui malapetaka hidup dan mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang misterius dan kuat. Seluruh keadaannya berbeda. Perasaan kekuatan yang tak tertandingi itu mengejutkan Kincuan. Setengah langkah maha kuasa. Dia akhirnya menjadi maha kuasa setengah langkah. Apalagi dia telah mencapai puncak maha kuasa setengah langkah. Jika bukan karena kebutuhan untuk melalui malapetaka hidup dan mati, Kincuan bahkan merasa bahwa terobosan teknik kekuatan ilahi seratus naga akan langsung mencapai alam maha kuasa. Namun, tidak peduli siapa itu, mereka harus melalui malapetaka hidup dan mati untuk menjadi yang maha kuasa. Hari ini benar-benar kejutan yang tak terduga, kejutan besar. Sekarang, dia mengira butuh satu setengah tahun sebelum dia bisa pergi ke wilayah suci. Sekarang, jika semuanya berjalan lancar, dalam sebulan. Adapun bencana hidup dan mati, Kincuan percaya diri. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat pelakat pembebasan kematian perak. Dia memiliki pelakat pembebasan kematian perak. Meskipun dia bisa menyelamatkan separuh hidupnya, Kincuan tidak ingin menggunakan pelakat pembebasan kematian perak. Dia memiliki pelakat pembebasan kematian perak di tangannya. Dia juga memiliki sepotong besar star silver. Oleh karena itu, Kincuan ingin menggunakan bintang perak untuk membuat pelakat pembebasan kematian perak untuk melihat apa efeknya. Bahkan jika itu tidak dapat mencapai efek dari pelakat pembebasan kematian perak, itu pasti akan lebih baik daripada pelakat pembebasan kematian perak. Menyelamatkan separuh hidupnya. Saat dia membuatnya, Kincuan tertegun. Kali ini, itu benar-benar pelakat pembebasan kematian perak. Terbatas hanya untuk sekali pakai. 1420 Menggunakan heavenly star silver untuk ditukar dengan silver deat exomption medallion jelas merupakan pilihan yang bagus. Meskipun heavenly star silver langka, banyak orang masih memilikinya. Heavenly star silver dapat digunakan untuk menukar silver deat exomption medallion. Namun, hal seperti itu sangat jarang. Karena terlalu sedikit orang di alam suci yang dapat membuat lempeng perak, tidak mungkin untuk memenuhi permintaan, begitu banyak orang yang secara langsung mempertaruhkan kesengsaraan hidup dan mati, lagi pula, masih ada peluang 50%, dan orang-orang dengan kekuatan yang kuat pikiran memiliki tingkat keberhasilan 60%. Namun, meski tingkat keberhasilannya 60%, risikonya masih sangat tinggi, apalagi tingkat keberhasilannya pada dasarnya 50%, atau bahkan kurang dari 50%. Sangat mudah dibuat, sepotong besar perak bintang surgawi dapat dibuat menjadi lebih dari 20, hampir 30 pelat perak. Tidak buruk. Dengan pengalaman membantu Yi Tianyun terakhir kali, Kincuan merasa bahwa dia dapat bertahan, bagaimanapun, dia memiliki piring perak, tetapi yang terbaik adalah tidak gagal, semakin dia gagal, semakin banyak bayangan yang dia miliki, dan itu akan terjadi. Dampak besar pada terobosan kesengsaraan hidup dan mati di masa depan. Seminggu berlalu tanpa disadari, Kincuan selalu merasa pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Jadi dia tidak terburu-buru, dia akan menunggu. Setiap hari adalah sama, Kincuan menghargai saat ini, mungkin peluang seperti itu akan sangat langka di masa depan, tetapi Kincuan akan menemukan cara untuk menciptakan peluang, dan bahkan mengubah situasi ini. Tapi sulit, lagi pula, mereka bukan fast, semuanya sangat pintar, sangat rasional. Ini membuat Kincuan sangat lelah, tetapi tidak ada jalan lain. Dia tahu bahwa mereka juga memikirkannya. Binatang iblis Kinkrik semuanya berada di alam makhluk maha kuasa, bahkan bayi naga itu juga satu. Makhluk kecil itu gemuk, sangat tampan, dan sangat cerdas. Semua makhluk maha kuasa memiliki kemampuan ilahi bawaan mereka sendiri. Dao naga ilahi. Kincuan tidak tahu apakah klan naga memiliki grit dao ini, atau apakah makhluk kecil ini benar-benar keturunan naga ilahi. Kincuan tidak tahu seberapa bagus dao naga ilahi, tetapi dia tahu bahwa benda kecil ini mahir dalam lima elemen, dan kekuatannya sangat menakutkan, bahkan Kincuan memiliki dorongan untuk mengandalkan benda kecil ini untuk bersaing dengan yang suci. Gerbang. Tapi ini hanya dorongan hati, dan itu hanya perasaan, lebih baik aman. Hari ini, Kincuan memutuskan untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Setelah mengatur formasi, Kincuan masuk dan melepaskan beberapa binatang iblis di dekat gunung suci. Tidak hanya binatang iblis ini dapat melindungi formasi mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat melindungi gunung suci. Kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan sedikit bersemangat. Dia juga datang sejauh ini. Berapa banyak seniman bela diri yang tidak memiliki kesempatan untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati dalam hidup mereka. Kesenjangan antara seniman bela diri yang telah melalui kesengsaraan hidup dan mati dan mereka yang tidak beragam. Yuan ki surga dan bumi melonjak. Kali ini wajah Kincuan menunjukkan senyum masam, karena fluktuasi ini 10 kali lebih kuat dari fluktuasi aura Yi Tianyun. Awalnya, Kincuan mengira bencana hidup dan mati ini akan sangat mudah. Namun, dia kemudian mendengar bahwa malapetaka hidup dan mati bergantung pada kekuatan dan bakat seseorang. Tidak peduli seberapa tinggi putra langit seseorang, seberapa kuat kekuatan seseorang, malapetaka hidup dan mati adalah bencana hidup dan mati. Mungkin itu karena benih api di tubuh Kincuan, tapi kali ini, itu bukan kesengsaraan api bumi, tetapi kesengsaraan petir surgawi. Ini sangat langka dalam catatan kuno, tapi bukan tidak mungkin. Biasanya, bencana hidup dan mati yang pertama adalah kesengsaraan api bumi, dan yang kedua, dan bahkan sepuluh yang pertama, lusinan kesengsaraan api bumi. Kincuan tidak menyangka bahwa bencana hidup dan mati pertamanya adalah kesengsaraan petir surgawi. Meretih. Petir jatuh di tubuh Kincuan. Ini sangat kecil, tapi itu membuat Kincuan menggigil. Tapi tubuhnya langsung menyerapnya. Kemudian petir kedua jatuh, tapi kali ini lebih banyak petir yang jatuh. Dia dapat memilih untuk menghindarinya, tetapi dia harus menyerap satu untuk setiap gelombang. Pada awalnya, petir ini tidak besar, jadi Kincuan mencari petir yang paling tebal untuk diserap, menggunakan waktu untuk meredam tubuhnya. 1-2. Kincuan dengan hati-hati merasakannya. Sekarang Kincuan sudah mulai mencari petir biasa untuk diserap, karena petir besar itu terlalu menakutkan. Meretih. Petir jatuh dengan lebat, dan ada yang setebal tangki air, membuat kulit kepala Kincuan mati rasa. Jika dia disambar petir seperti itu, Kincuan tidak tahu apakah medali perak dapat menyelamatkan hidupnya. Itu terlalu menakutkan. Ke-6. Ketujuh. Setiap gelombang petir berlangsung selama satu jam, dan Anda harus menyerap satu petir dalam satu jam. Jika Anda menghindari semuanya, itu akan dianggap gagal dalam malapetakah hidup dan mati. Kincuan sudah berjuang. Baut ke-7 sudah sangat berat, karena secara tidak sengaja menyerap sambaran petir yang relatif besar. Tapi masih ada dua halilintar lagi, dan semoga keberuntunganku baik. Kincuan menggunakan mata dewa emas, dan tubuhnya terus bergerak melewati kilat. Ini adalah gelombang petir ke-8, dan ini juga petir ke-8 yang ingin diserap oleh Kincuan. Setengah jam sudah berlalu, jadi tidak ada waktu untuk ragu lagi. Namun, sambaran petir yang muncul di depan mereka terlalu menakutkan. Beberapa petir memiliki diameter lebih dari 10 meter, dan hanya dengan melihatnya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Tiba-tiba, Kincuan melihat kilat tebal di pergelangan tangannya, dan tanpa pikir panjang, dia bergegas mendekat. Ini adalah petir tertipis yang dia temui dalam setengah jam. Bang! Meski hanya setebal pergelangan tangan, kekuatannya sangat mengerikan. Jika saya terus berjuang, saya tidak akan mampu menahannya. Kincuan merasa tubuhnya mati rasa dan robek, dan bahkan jiwanya akan hancur. Kincuan melindungi hati dan lautan kesadarannya, dan dia tidak bergerak. Dia akhirnya selesai menyerap. Kincuan sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Sekarang, dia hanya ingin tidur. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Masih ada gelombang yang paling penting. Gelombang petir ke-9 akan datang. Sekali melihat Kincuan membuat kulit kepalanya mati rasa, dan sangat sulit untuk mengelak. Jika bukan karena mata dewa emas, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Meski begitu, Kincuan dalam keadaan menyedihkan, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Setiap langkah tampaknya diambil oleh kulit giginya, dan dia berhasil menghindarinya. Kali ini, kilatnya bahkan lebih menakutkan. Ada hujan petir, dan ada badai petir. Bahkan ada badai petir yang seperti gunung kecil yang menerjang ke arahnya. Tidak ada keputusasaan mutlak. Selama ada cukup waktu, cepat atau lambat keputusasaan akan teratasi. Mata dewa emas Kincuan memungkinkan Kincuan menemukan celah kecil di petir untuk menghindar. 15 menit berlalu, dan kilat terkecil seperti wastafel. Seperempat jam lagi berlalu. Kincuan masih belum menemukan yang cocok. Retakan. Ledakan. Melihat petir besar itu, Kincuan tidak punya pilihan. Seringkali, seseorang perlu dipaksa untuk membuat pilihan. Petir yang sangat besar muncul. Dan dia tidak bisa menemukan tempat untuk menghindar. Petir di sebelahnya sangat kecil. Kincang Yuan memilih petir kecil itu tanpa ragu. Namun, petir ini berukuran setengah dari wastafel, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Apalagi petir ini memang sangat kecil dibandingkan dengannya. Setelah menentukan pilihan, petir lainnya akan menghilang. Jika penyerapan berhasil, kegagalan secara alami akan menyebabkan kerusakan. Jika tidak ada silver card untuk menghindari kematian, Anda akan mati. Ini adalah aspek yang mendominasi dari kesengsaraan hidup dan mati. Terima kasih telah menonton!